Halo guys, hari ini kita mau bahas legnovel anime bovuri Sebelum itu, adakah kalian yang bertanya-tanya bagaimana maipel selanime? Bagaimana anggota guit pohon maipel? Bagaimana keadaan guit lainnya setelah turnamen? Di legnovel kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi Anggota jajap dus Setelah turnamen atau lomba antar kuil Atau lebih tempatnya, di bulan Oktober guys Lantai keempat atau lapisan keempat dibuka Kan kemarin di anima cuma tiga lantai Di legnovel atau lanjutan animenya, lantai keempat terbuka Seperti biasa, Sally mengajak maipel untuk mengalahkan bov Supaya terbuka lantai keempat guys Tanpa tahu bosnya apa Maipel langsung menggunakan skill Save a Gery Dan menyuruh Sally naik ke punggung maipel Maipel langsung terobos semua monster kecil-kecil yang tidak ada di dungeon atau ruang bawah tanah Sampai di ruangan bos Mereka berdua melihat golem baja yang tingginya tiga kali lipat guys Dengan skill Sally kagibunsin Dia membuat maipel menjadi empat guys Tapi dengan keempat maipel yang berbuat menjadi monster Dan menyerangnya secara bersamaan Kolom tersebut tidak menerima sedikitpun kerusakan Akhirnya bos yang tidak bisa disolo oleh maipel Diciptakan oleh GM Akhirnya bos tersebut tidak bisa di kalahkan oleh maipel Dan akhirnya yang mengalahkannya adalah Sally Karena dia mempunyai serangan tusukan Setelah mengalahkan bos Mereka berlantai dan masuk ke lapisan Atau lantai keempat Lapisan keempat adalah kota bayangan Langit gelap dan bintang-bintang Bertaburan dan juga terdapat dua bulan pernama Satu merah dan satu biru guys Bangunan disana identik dengan kota terjunal Jepang Dan mereka menunda menjelajahinnya Lalu mereka pergi ke rumah Will dulu Sekian dulu video pembahasan legnovel popuri kali ini See you next time Sayonara Sub indo by broth3rmax